Hai jadi ini guys yang membuat spesialnya pantai panjang itu kita nggak kalah sama jimbaran atau petong beach di Phuket atau Pattaya jadi memang indah banget jadi nggak perlu jauh-jauh kita bisa menikmati di sini kita lanjut lagi udah pukul 6 sore kita lanjut masih lumayan sekitar sudah rampir 7 kilo lagi kita pulang ke rumah ya mantap Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi Selamat datang di channel saya Bapak Purnomo jangan lupa di subscribe channel ini ya jadi senang banget hari ini sore hari hari Sabtu jadi seperti biasa biasanya kalau di sore itu saya kalau nggak lari sepedaan nah kali ini saya pengen sharing ke teman-teman jadi saya akan cycling ya sekitar 15 km dari rumah ke pantai jadi waktunya tempat karena hari ini juga cukup cerah biasanya sunsetnya di pantai panjang itu indah banget jadi kayak kemarin sore saya lari sekitar lima kilo dan saya bisa menikmati sunset yang indah banget nah kali ini saya akan pengen ajak teman-teman bagaimana salah satu cara kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini dengan cara berolahraga sore salah satunya yang bersepeda saya menggunakan sepeda lama sayang udah sekitar 12 tahun mulai dari Palembang waktu itu menemani dan sekarang di Bengkulu juga menemani dan masih saya gunakan ya kita ikuti aja perjalanan saya kita langsung jalan ya enggak begitu jauh cukup 12-15 kilo kita berolahraga sore untuk meningkatkan imun kesehatan kesehatan kita ya Ya kita jalan Oke guys kita jalan dulu jadi eh ya perjalanan sekitar 40 menit menuju track power saya jadi jangan lupa gunakan tetap gunakan masker kemudian jangan lupa saya biasanya eh disuka dengarkan Spotify sambil dengerin musik ya sambil dengerin musik kemudian juga ketika sepedaan ini saya menginstal aplikasi Strava Relief jadi ini bisa teman-teman gunakan untuk mengukur berapa kilometer yang sudah kalian tepuk jadi buat teman-teman yang bersepeda teman-teman bisa gunakan Relief ya bisa diinstall di Playstore dan di iPhone di Appstore ya kalau di running sendiri saya biasa menggunakan Nike plus nah kalau di sepeda saya lebih menggunakan Relief tergantung teman-teman ya suka aplikasi apa kemudian juga jangan lupa gunakan celana sepeda jadi kalau celana sepeda ini biasanya spesialnya dia ada busanya mohon maaf di bagian pantannya ya jadi eh pada saat kita sepedaan pantannya nggak sakit kemudian yang luar pakai pakai baju sepeda jadi biar lebih nyaman dan menyerap keringat guys Alhamdulillah mataharinya lumayan cerah jadi semoga kita bisa melihat sunset yang indah sore ini ya ya kita jalan lagi ya Wow turunan guys oke kita pelan-pelan aja kita santai-santai aja kita nikmati sore ini ya oke guys kita lanjut jalan nah biasanya kan saya suka ngerekam jalan menggunakan di mobil ya di dashboard nah sekarang saya coba rekam video di sepeda semoga nggak begitu seking sehingga teman-teman bisa melihat trip perjalanan jalan sore saya sore ini nah ini kita udah memasuki kawasan pantai panjang Nah kalau saya kebetulan tinggal di daerah kebun Kenanga di kota Bengkulu jadi kalau ke pantai kita itu dekat banget sekitar satu kilo jadi dekat banget nah ini malam minggu guys hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 biasanya kalau malam gini sore di pantai rame banget kita jalan lagi biasanya juga para pesepeda itu banyak di pagi atau sore hari oke kita naik ke atas aja guys ke spot center nah kalau lari saya nggak begitu suka lari rame-rame karena lagi pandemi ini jadi biasanya saya lari sendiri begitu juga sepedaan karena kita harus menjaga kesehatan kita dan tidak berkerumun termasuk tidak bersepeda rame-rame dan mumpur rame-rame ya kita lanjut jalan dulu ke spot center pantai panjang nah enaknya kalau kita dengerin musik spotify kita nggak kesepian guys jadi bisa sambil denger musik bisa sambil berolahraga jadi mau berapa kilo juga ayo nggak begitu bosan ya jadi pas lari juga saya bisa dengerin musik online lewat streaming di spotify biasanya untuk sunset yang terbaik teman-teman bisa nikmati dipukul 5.45 sore jam 6 kurang seperempat ya sampai jam 6 lewat 15 itu salah satu sunset terbaik di Bengkulu jadi teman-teman bisa sambil minum kelapa muda atau sambil berolahraga sore oke oke kita lanjut jalan lagi agak begitu rame di depan juga ada pemeriksaan jadi harus gunakan masker jadi teman-teman jadi teman-teman harus gunakan masker ya biar menjaga kesehatan kita diri sendiri jadi keluarga dan orang lain oke kita lanjut lagi guys ada TNI juga ada satpopepe jadi biasakan disiplinkan diri gunakan masker guys nah di kiri kita ini pantai panjang ya ada tulisan ikon pantai panjang yang baru cuman belum selesai nah guys lihat ya udah jam sekitar 5 lewat 25 mulai rame yang orang-orang jalan sore ya karena mungkin bosen juga almost hampir 4 bulan mereka stay at home atau nggak kemana-mana jadi mereka jalan-jalan menggunakan kendaraan sambil melihat sunset di pantai panjang yang indah banyak juga yang menjual masker di pantai ya guys harganya Rp7.000 ada Rp10.000 nah di depan saya dua orang ada yang sepedaan juga mantap ayo kita jalan lagi nah sekarang saat ini lagi banyak sekali yang namanya sepeda-sepeda lipat ya sepeda lipat nah kebetulan saya suka sepeda itu dari zaman SD guys jadi dulu kalau ke sekolah SD sempat naik sepeda kadang juga jalan kaki kanan deket ya nah kalau di SMP itu memang total saya menggunakan sepeda karena jaraknya lumayan sekitar lima enam kilo di rumah di kota Jambi jadi saya menggunakan sepeda untuk transportasinya dan sampai SMA sampai kerja pun sepeda menjadi salah satu bersepeda bersepeda adalah salah satu kegiatan favorit saya di waktu yang senggang seperti itu nah di sebelah kiri ini banyak banget yang jual makanan guys mulai dari rujak mie segala macem ya kalau disuruh milih milih sepedaan atau milih running saya lebih seneng running sebenarnya cuman ketika saya latih otot-otot kaki saya dengan sepeda ternyata pada saat lari pace atau kecepatan lari saya lebih improve guys jadi lebih lebih kuat untuk nanjak lebih kuat untuk lari nah teman-teman bisa mulai lihat ya masih tinggi matahari masih tinggi karena masih setengah enam ya wow indah banget yang paling saya seneng itu adalah matahari ketika masuk musim kemarau biasanya warnanya kemasan dan perfect sekali mulai rame guys mulai rame guys kita pelan-pelan aja nah biasanya kalau pagi agak nggak begitu rame ya kalau sore ini memang rame banget ada yang makan jagung ada yang duduk-duduk minum kelapa muda di pantai ya kita ngambil jalur kiri aja di sebelah kiri teman-teman bisa ngelihat matahari mulai mau tuh ini tenggelam ya tapi masih lumayan tinggi biasanya di 6.45 atau jam 6 mataharinya sempurna sekali nah kalau teman-teman berolahraga pagi di pantai itu sangat bagus sekali karena tingkat kalsium ya tinggi jadi teman-teman bisa terus sehat dengan berolahraga jalan santai di pantai atau lari running atau bersepeda seperti saya ya nah kadang kalau misalnya habis subuh ada waktu saya lebih senang pagi cuman terkadang sore lebih indah karena sunsetnya pantai panjang sangat indah sekali saat ini saya berada di pantai berkas disini rame juga para penjual-penjual kayak kafe kemudian jagung yang jual jagung macem-macem ya rame banget disini ada jual seblak juga ini alasan kenapa saya suka sepedaan dan suka running sore di pantai panjang karena indah sekali dan pantai panjang ini panjang sekali ini salah satu garis pantai terpanjang di Indonesia sehingga dengan keindahannya sunsetnya nggak kalah sama pantai jimbaran di Bali atau bahkan petong beach atau pataya di Thailand ya memang yang harus diperbaiki adalah kebersihannya aja cuman untuk dari segi keindahannya banyaknya pohon pinus ini pantai panjang memang indah banget mungkin agak sedikit berbeda sama pantai-pantai yang lain yang banyak pohon kelapa kalau disini spesialnya pantai panjang itu adalah pohon pinusnya kita jalan lagi oke guys teman-teman bisa ngelihat di kiri-kiri ini rame sekali ya namun biasa kalau sudah agak malam biasanya agak sepi ya kalau saya sendiri sih waktu yang cocok buat saya nikmati ketika di pantai panjang adalah pagi atau di sore hari cuman saya lebih prefer atau lebih menyukai di sore hari oke guys nah ini adalah salah satu titik yang rame juga ada tempat nongkrong gitu guys kita pelan-pelan aja jadi kalau teman-teman mau nongkrong di pantai disini banyak tempat nongkrong sambil ngelihat sunset minum kelapa muda makan sebelak atau bisa sambil menikmati pemandangan yang priceless ya kita masih berada di daerah pantai berkas ya guys agak rame sore ini nanti akan saya akan berhenti di satu titik buat teman-teman bisa ngelihat keindahan pantai panjang ya oke oke saya akan berhenti disini dulu oke guys di titik pemberhentian ini kita bisa ngelihat kapal-kapal nelayan yang berlabuh di titik ini di kampung nelayan ini dengan view sunset yang indah sekali nah karena masih belum begitu rendah sunsetnya tetap cantik ya terlihat disini banyak juga warga bengkuru yang sekedar duduk dan menikmati sore sambil menikmati keindahan pantai panjang sekaligus kapal-kapal yang ada teman-teman bisa ngelihat disini banyak motor dan mobil yang berlalu lalang disini indah sekali ya sore ini di pantai panjang 1 Agustus 2020 tetap abis pokoknya ya kita lanjutkan perjalanan lagi ya guys sambil melihat sunset pindah di bengkulu oke guys saya lanjut jalan lagi memang view sunset sore ini sempurna karena sudah mau masuki musim kemarau di bulan Agustus ini jadi eee biasanya warna sunsetnya sangat indah kemasan dan cantik banget jadi teman-teman bisa sambil berolah raga sore sambil menikmati sunset yang indah ya kita lanjut jalan lagi sore ini karena malam minggu juga suasana di eee pantai panjang cukup ramai nanti saya akan coba ke daerah eee pantai Jakat di sana biasanya indah banget juga eee sore sore banyak orang mandi juga karena di titik sana kita bisa berenang kalau di pantai panjang ini biasanya tidak diperkenankan berenang karena eee bahaya ya karena langsung palung jadi bisa eee membahayakan jadi kalau buat teman-teman yang ingin berenang bisa ke pantai Jakat sekitar 2 atau 3 kg sekitar 2 kg lah dari pantai Jakat gak begitu jauh kita lanjut jalan lagi menuju ke daerah pantai Jakat ya nah disini di sebelah kiri ini banyak yang jual ikan asin guys jadi buat teman-teman yang ingin bawa ole-oleh bisa mampir ke sini untuk beli olele ikan asin nah di depan sana ada mes temda dan ada benteng marburu jadi teman-teman bisa ke heritage site-nya Bengkulu yaitu salah satunya itu benteng port marburu kemudian ada rumah pengasingan Bukarno yang teman-teman bisa kunjungi ya ini ada tubuh pena diresmikan di hari pers nasional waktu itu kita sekarang menuju ke pantai Jakat ya nah sebelah kanan saya ini ada benteng marburunya sudah hampir ya sudah hampir sekitar dua puluhan menit tadi kita bersepeda kita lanjut jalan lagi ya jalan sore ini saya ditemani lagu Selawan Seven di Spotify Wow keren banget salah satu band favorit saya yang legend hingga saat ini kita udah memasuki daerah pantai Jakarta guys nah disini ternyata udah mulai banyak penjual ikan asing juga guys temen-temen bisa belanja disini kita berhenti sebentar ya kita berhenti disini Oke teman-teman saya berhenti di titik ini di pantai Jakarta dimana disini teman-teman bisa melihat di ujung sana di sebelah kanan itu banyak yang berenang ya jadi karena ini adalah libur Idul Adhas atau Agustus 2020 jadi banyak sekali masyarakat yang dari luar kota dari kabupaten ya mereka ingin berlibur di pantai dan bisa menikmati dengan berenang disini karena kalau di pantai panjang itu nggak bisa berenang tapi kalau di titik ini di pantai Jakarta masyarakat bisa berenang di sini juga banyak persewaan kayak ban untuk berenang dan sebagainya nah ini spesialnya teman-teman bisa melihat titik sunset yang indah sekali teman-teman bisa menikmati ini dengan sambil minum kelapa muda ya sambil menikmati cemilan sambil menikmati view yang luar biasa sekali ini jadi teman-teman bisa memiliki waktu yang luar biasa dari pukul setengah 6 sampai jam 6.15 itu waktu yang tepat buat teman-teman menikmati seperti itu nah saya sambil menikmati beberapa menit disini sambil minum juga sambil beristirahat untuk selanjutnya nanti kita jalan lagi saya akan menempuh sekitar ya masih ada sekitar 7 km lagi dan sekarang saya akan ingin lanjut perjalanan saya menuju ke pantai Jakarta ujung ya kita lanjutkan perjalanan kita semoga perjalanan ini menyenangkan dan kita selamat sampai tujuan Ayo kita jalan lagi ke ujung ya Oke guys kita lanjut jalan lagi saya masih berada di pantai Jakarta kita sambil jalan melihat view sore ini lumayan banyak orang yang berenang di pantai Jakarta karena hari ini adalah hari kedua lebaran Idul Adha 1 Agustus 2020 jadi masyarakat yang mungkin dari luar kota wisatawan dari luar kota dari kabupaten yang ada di luar daerah kota Bengkulu ya mereka ingin berlibur ke Bengkulu dengan mandi dan bermain di pantai Jakarta ya kita lanjut jalan lagi lumayan padat merayap di depan saya lumayan sore sore ini semakin sore semakin rame karena malam minggu ya kita lanjut jalan lagi oke guys ini kondisi pantai Jakarta sore ini rame banget ya saya akan mampir sebentar melihat keramaian di sini ya Oke guys di titik ini teman-teman yang saya tunjukkan tadi sebelah kanan jadi banyak sekali masyarakat yang ingin menikmati liburan Idul Adha dengan berlibur di pantai bermandi kemudian bermain air dan sebagainya jadi memang pantai Jakarta ini titik yang bisa teman-teman nikmati untuk mandi kita lanjutkan perjalanan lagi Oke guys kita lanjut jalan lagi ya rame banget biasanya nggak serami ini karena memang liburan Idul Adha ya mohon maaf kalau misalnya noise-nya banyak banget sepeda motor kenalpot mobil karena memang kondisi jalannya lagi rame walaupun jauh tetap happy dan tetap bahagia karena ada lagu selono 7 yang menemani guys mantap lanjut kita jalan lagi nah kelihatannya ada jalan yang rusak ini dikasih ban semoga segera diperbaiki ya oleh pihak terkait biasanya saya enggak enggak sampai ujung sekali paling sekitar sampai sebelum jembatan muter kembali sekarang udah pukul 545 ya Nah di kiri saya ini sudah banyak yang jualan ikan jualan sayuran juga kalau sore ada tempat tpi ya tempat lelangan ikan disini jadi kalau misalnya teman-teman belikan disini segar-segar karena baru eh ditangkap di laut ya Nah karena Bengkulu ini kaya akan ikan jadi harganya harga ikannya cukup lebih murah dibandingkan yang lain ya Nah di depan kiri saya ini teman-teman bisa melihat ada tempat penjualan ikannya disini banyak banget bisa saya suka belanja disini juga sama istri selamat menikmati banyak juga yang sepedaan guys kesini ya Oke saya muter di depan sini saya akan putar kembali-balik ke arah benteng Marburu ya Oke saya berhenti di depan sini Oke kita muter ya guys nah di sana di atas itu jembatan menuju ke Sungai Hitam saya enggak mau begitu jauh saya disini aja kita lanjut jalan lagi ya Nah kalau teman-teman lihat memang ke harga sepeda sekarang khususnya yang kayak sepeda lipat yang lagi naik daun Brompton Pikes kemudian ya elemen dan segala macemnya ya harganya gila-gila sekali Oke guys kita lanjut jalan lagi ternyata tadi baterai saya habis jadi saya ganti ke handphone satunya buat ngerekam jadi bisa dikatakan pada saat saya ngebuat vlog almost 80-90% saya menggunakan smartphone guys karena lebih simpel di bawah dan kamera smartphone saat ini sudah canggih-canggih apalagi kita menggunakan iPhone smartphone itu kamera juga sudah cantik banget ya kita lanjut jalan lagi ya kita melewati pantai Jakat yang tadi saya shoot ramai sekali orang berenang sore ini karena hari libur ya kita balik lagi ke arah benteng matburu kemudian saya akan saya akan lewat ke arah simpang lima ya oke lumayan rame kalau dari pelatnya sih banyak dari luar kota ya dari mobil-mobil yang terparkir banyak yang dari luar kota kabupaten gitu teman-teman bisa lihat sunsetnya makin indah ya Wow keren banget indah sekali oke sore makin indah saya mau mampir bentar Wow keren banget jadi guys saat ini kita pukul 5.57 jadi hampir pukul 6 sore dan memang seperti yang saya bilang tadi ini adalah salah satu saat yang tepat buat melihat sunset yang indah di Bengkulu ya keren banget nih rame banget di pantai Jakat yang sekedar olahraga sore bermain bola atau eee main mandi di pantai di pantai ya keren banget di sini juga banyak yang jual kayak sate kemudian jual jagung bakar ya keren banget keren banget asli ini yang membuat saya suka sekali sama pantai panjang keren banget warnanya kemas-masan sore ini jadi memang saat yang tepat buat melihat pantai ya jadi ini guys yang membuat spesialnya pantai panjang itu kita nggak kalah sama jimbaran atau petong beach di Phuket atau Pataya jadi memang indah banget jadi nggak perlu jauh-jauh kita bisa menikmati disini kita lanjut lagi udah pukul 6 sore kita lanjut masih lumayan sekitar rampir 7 kilo lagi kita pulang ke rumah ya mantap oke guys jadi karena videonya bergerak sekali atau shaking jadi saya nggak menampilkan video perjalanan pada saat dari pantai Jakar melewati benteng marburu simpang 5 simpang skip nusa indah dan ke rumah jadi langsung aja kita nyampe di rumah di kebun kenanga ya oke guys mungkin itu aja sharing vlog kali ini sore ini kita bersepeda dari pantai panjang menuju ke pantai berkas kemudian ke pantai Jakar kemudian ke simpang 5 dan balik lagi ke kebun kenanga terima kasih udah melihat vlog kali ini semoga sharingnya berkenan jangan lupa di subscribe vlog channel ini terus bersemangat dan terus berkarya jangan lupa jaga kesehatan selalu ya semangat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh